Kalau media Cina mempertanyakan pemain-pemain naturalisasi Indonesia, ya biarin aja saudara-saudara, biarin aja. Itu kan media, bukan sumber resmi pemerintah Cina, bukan asosiasi sepak bola Cina. Biarin aja, lagi pula kan yang memutuskan adalah FIFA. Kalau FIFA sudah mengesahkan pemain yang bersangkutan, ya mau apa lagi? Ini kan saibor, saibor. Dan kita ini terpancing oleh hal-hal remeh-temeh seperti itu. Tidak usah ditanggapi, santai saja. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Akan ada yang kita ulas, kita analisis, kita cakep, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor, Liste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya, semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi. Hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoaks, tidak ada hoaks, tidak ada hoaks. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Begini, saudara-saudara, dalam beberapa hari terakhir, jerang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia Group C, di putaran ketiga melawan Bahrain dan Cina. Ini di Indonesia ini sedang rame pembahasan mengenai pernyataan media di Cina tentang yang memprotes pemain-pemain keturunan Indonesia, pemain-pemain naturalisasi. Masalahnya adalah, konon katanya ini ya, konon katanya mereka akan melaporkan ke FIFA, melaporkan ke AFC, konon katanya ini ya. Dan ternyata setelah diusit itu, medianya juga media, bukan media yang papan atas lah, media nggak jelas, 163.com. Itu media apa, saya juga nggak tahu. Sumber apa, redaksinya juga nggak jelas, kemudian penulisnya juga nggak jelas. Bukan media utama, misalnya, South China Morning Post, atau Sin Gua, atau dan sumber pernyataannya itu juga bukan sumber-sumber ofisial resmi. Misalnya, Presiden Cina, atau Menteri Olahraga Cina, atau Ketua Asosiasi Sepak Bola Cina, atau Pelatih Cina, atau siapapun pemain Cina, itu nggak, jadi nggak jelas. Dan itu masa sayangnya itu dipancing. Nah, dipancing, dan termakan oleh media-media Indonesia, sehingga heboh sekali. Seolah-olah itu Cina yang mempermasalahkan itu, apa, Asosiasi Sepak Bola Cina, atau apa, memprotes itu, mau melaporkan ke FIFA, nanti kalau Indonesia menang, Indonesia bisa dicoret dari kualifikasi. Ya, saya heran juga di media-media di Indonesia, itu ngapain juga kayak begitu diurusin, gitu loh. Selama FIFA sudah mengesahkan pemain itu, ya sudah selesai urusannya, gitu loh. Selama yang ngomong itu bukan sumber resmi, ofisial, sumber dari Asosiasi Sepak Bola Cina, Pemerintah Cina, atau apapun yang resmi, ya nggak usah dikutip, ngapain. Dan, herannya juga petinggi PSSI juga ikut berkomentar, banyak orang ikut berkomentar, masing-masing ini nggak perlu aja, itu nggak penting bagi saya, dan nggak perlu sebenarnya, karena itu adalah bagian dari perang psikologi, Psy-War saja, Psy-War saja, dan sayangnya kita terpancing untuk itu. Kita terpancing nggak tahu, media yang pertama kali menulis itu tujuannya apa, ya mungkin saja kan clickbait, saudara-saudara. Sekarang media online itu eranya clickbait, semakin judulnya Bumpastis, walaupun isinya nggak jelas, tetap aja itu di-click orang, dan kalau di-click orang, yang datang ya cuan, fulus, kayak begitu. Jadi, makanya ini bagian dari perang psikologi, Psy-War dari mereka. Dan ini sebenarnya membuat kita tidak fokus, tidak fokus kepada urusan teknis, urusan permainan di lapangan, urusan pertandingannya itu nggak fokus. Kita justru fokus kepada sentimen-sentimen yang emosional, kesannya. Kesannya emosional, tidak dewasa, tidak membangun secara positif lah. Karena ini hanya ada di Indonesia, nggak tahu ya di luar negeri sana, ketika Jerman tanding lawan Inggris, juga kan yang dibahas adalah teknis permainannya. Bukan masalah remeh-temeh gini, menurut media ini. Kalau media yang ngomong, biarin aja. Memang tugas mereka itu seperti itu. Tugas mereka memanas-manasi, bukan untuk apa-apa. Jadi ini yang kita terpaksa. Seharusnya kita nggak seperti itu, kita harus fokus ke pertandingannya. Itu yang paling penting. Saya nggak mau membahas hal itu, saudara-saudara. Kita bahas saja tentang permainan. Bagaimana Indonesia nanti akan menghadapi Bahrain, bagaimana Indonesia akan menghadapi Cina. Saat ini, saudara-saudara, saat ini semua pemain Indonesia, mayoritas, saya bilang nggak bilang semua ya, mayoritas pemain Indonesia sudah hadir, tinggal Martin Pais yang ditunggu. Dan kemungkinan juga sudah datang sebenarnya. Ketika ini tayangan ini naik, mungkin kemungkinan besar dia juga sudah datang. Sudah-sudah. Masalahnya Martin Pais itu dalam kondisi yang pertandingan waktu, pertandingan melawan, kalau nggak salah, San Jose Edquai, Gempa Bumi. San Jose Gempa Bumi. Itu Martin Pais. Martin Pais tidak main. Tidak main karena ini, pergelangan tangan dia ini cedera. Sebelah kanan itu cedera. Dan dia nggak main, kemudian dia duduk di bangku cadangan, dan dia digantikan oleh keeper keduanya, FC Dallas. Nah, ini menjadi masalah, cedera dia itu seperti apa? Apakah itu cedera parah? Tetapi Martin Pais mengatakan, maupun manajer tim nasional Indonesia, Bapak Sumarji, mengatakan kondisinya, semakin hari semakin baik, cederanya tidak terlalu serius. Hanya cedera minor saja. Hanya cedera minor saja, dan kemungkinan besar, dia sengaja, Dallas FC itu juga, membantu Martin Pais, dengan tidak memainkan pada pertandingan terakhir kemarin. Waktu melawan San Jose Gempa Bumi itu. San Jose Airquake. Jadi, itu diistirahatkan, supaya tujuannya, ini dukaan saya ya, tujuannya supaya Martin Pais bisa gabung, waktu pertandingan melawan Bahrain, dan dia bisa bermain. Nah, itu, ya kita doakan saja, kita harapkan kondisi Martin Pais ini baik-baik saja, dan dia datang dalam kondisi yang sehatnya. Kalau cuma kesleo sedikit, dikasih balsam, ya oke lah. Atau dikasih koyo, ya enggak pasal lah. Yang penting, jangan sampai patah tangan kah, atau retak, atau apa, karena itu, pemulihannya akan lama. Tetapi, kalau ya cuma nyeri-nyeri sedikit, atau terkilir, ya tinggal diurut juga, sembuh saudara-saudara. Ini perkembangannya seperti itu. Sementara pemain lainnya sudah berlatih dengan sangat serius, termasuk pemain-pemain abort, pemain-pemain keturunan, semuanya sudah bergabung, dan sudah menjalani sesi latihan di Riva, di salah satu stadion di Riva sana. Bahrain ini, saudara-saudara Indonesia, tentu saja yang seperti yang sudah banyak diketahui orang, mendapatkan tambahan dua pemain baru, Mes Hilger dan Eliano Reinders. Dua pemain yang, satu pemain belakang, satu pemain depan. Nah, cukup baguslah ini. Kemudian, Bahrain ini, saudara-saudara, ternyata mereka juga, amat sangat serius sekali, memperhatikan Indonesia. Mereka itu, konon yang saya dengar ini ya, yang menurut pernyataan, dari beberapa sumber di, asosiasi sepak bola Bahrain, yang dikutip dari media-media di Bahrain sana, media sumbernya jelas ini. Media Bahrain, mengutip sumber yang jelas, dari asosiasi sepak bola Bahrain, bahwa mereka juga mempelajari dengan serius, permainan tim nasional Indonesia, selama kualifikasi piala dunia ini, maupun ketika piala Asia, itu mereka pelajari dengan sangat-sangat serius. Dan mereka mengambil kesimpulan, salah satu kesimpulan, yang mereka dapatkan adalah, Indonesia punya pertahanan yang kuat. walaupun mereka mengesampingkan hasil waktu pertandingan melawan Irak, yang Indonesia kalah telak itu, atau waktu pertandingan melawan Australia di piala Asia, yang Indonesia juga menderita, itu mereka kesampingkan, secara umum mereka melihat, Indonesia punya pertahanan yang bagus. Karena dalam 10 pertandingan kualifikasi piala dunia 2026 ini, ada 6 pertandingan yang Indonesia itu clean seat. Clean seat, ya ini terlepas dari lawannya, waktu playoff di putaran pertama itu, Brunei Darussalam, kemudian kita lawan Vietnam. Lawan Vietnam yang ringan lah Vietnam, atau apa, tetapi faktanya itu, mereka pelajari betul, dan mereka melihat dalam 10 pertandingan kualifikasi piala dunia 2026 terakhir, yang di jalan, Indonesia kan 10 pertandingan kan, sejak putaran pertama kan, Indonesia kan putaran pertama, putaran kedua, dan sekarang putaran ketiga, itu 6 kali clean seat. Dan ketika Indonesia berhasil menahan imbang Australia, dan ketika Indonesia hanya bermain imbang satu-satu dengan Arab Saudi, itu fokus para pem, tim teknisnya Bahrain itu semakin fokus ke situ. Mereka mempelajari betul, apa yang sebenarnya menjadi kelebihan tim nasional Indonesia di mata Bahrain. Kita melihat Indonesia punya pertahanan yang bagus, pertahanan yang kokos, kemudian disiplin, kemudian disiplin, disiplin pemain di lini belakang itu bagus. Ya saya nggak tahu ini nanti ada Jordi Amat, apakah Jordi Amat bikin blunder atau apa. Itu respon mereka seperti itu, respon mereka seperti itu, kemudian transisinya, dari bertahan, kemudian melakukan serangan, itu juga menurut mereka, ini menurut mereka ya, bukan menurut saya itu bagus. Hanya saja catatan mereka, memang mereka meragukan kualitas di lini serang Indonesia. Ketajaman pemain Indonesia di lini serang itu, mereka agak sedikit yang menurut mereka bisa menjadi celah untuk dimanfaatkan. Dan ini juga sejalan dengan analisis dari banyak pihak di Indonesia, yang menyatakan bahwa salah satu titik lemah tim nasional Indonesia ini adalah, eksekusinya, kita nggak punya goal getter, kita nggak punya penyerang yang benar-benar haus goal, kita nggak punya pemain yang setajam Erling Haaland, atau setajam siapa itu, Dusan Flau Viks, atau setajam Noni Madweke, kayak begitu nggak ada. Jadi itu yang menjadi permasalahan utama tim nasional Indonesia, yang tampaknya akan coba dimanfaatkan oleh Bahrain, untuk setidaknya mengalahkan. Karena target mereka adalah menang, saudara-saudara. Bahrain itu target mereka menang, dan mereka sudah tahu apa yang akan dilakukan untuk menghadapi Indonesia, walaupun Indonesia ini mendapatkan keuntungan dengan kehadiran Mesilger dan Eliano Reinders. Karena dua pemain ini tentu saja belum terpantau oleh Bahrain. Dan saya rasa, saya rasa ini dua pemain akan menjadi pembeda. Akan menjadi pembeda karena mereka belum diketahui oleh lawan. mereka akan bisa leluasa untuk bermain sebagus-bagusnya. Menghadapi Bahrain ini, saudara-saudara, menghadapi Bahrain, saya rasa sih Indonesia tidak usah mengubah formasi dari 3-back menjadi 4-back. Menurut saya, formasi 3-back itu sudah cukup bagus lah. Cukup bagus. 3-5-2, atau 3-4-3. Tetapi lebih bagus 3-4-3. Kenapa? Karena nanti 3-4-3 itu, dua penyerang sayap di depan itu bisa membantu pertahanan. Sehingga nanti di tengah itu akan padat. Akan menjadi 3-6-1. Itu akan jauh lebih bagus, jauh lebih seimbang, daripada kita 3-5-2. Nah, itu menurut saya, atau 4-2-3-1, atau 4-3-3, atau 4-4-2. Karena kemungkinan besar Bahrain akan main dengan formasi 4-back. 4-4-2, tetapi mereka juga bisa bermain dengan 3-5-2. Pokoknya Bahrain ini biasanya mereka akan lebih, apa ya, kalau saya lihat dari pengamatan saya adalah direct football. Mereka akan bermain lebih banyak direct football dari sayap. Akan ada banyak cross, 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 apa cross? Kumpan silang. Akan ada banyak crossing dari kedua sayap yang, yang biasanya akan dilancarkan pemain-pemain Bahrain dari kedua sisi. Itu mereka biasanya begitu. Akan langsung direct dari sayap. Tidak akan terlalu banyak mendribble bola, tidak terlalu banyak mengiring bola. Pokoknya begitu mereka bola ada di sayap, mereka akan cross. Karena apa? Karena pemain-pemain Bahrain itu, mereka terbiasa bermain dengan sistem seperti itu. Postur mereka juga lumayan. Walaupun, nah, ini nanti akan menariknya di sini. Postur pemain-pemain Bahrain yang tinggi juga akan dihadang oleh back-back Indonesia yang sekarang lumayan tinggi. Dan ini akan menjadi salah satu pertampuran yang akan menarik nanti ketika Bahrain melakukan crossing. Nah, ini menarik. Kemudian Indonesia, umpan-umpan terobosan, umpan-umpan apa ya, membelah langit. Istilahnya seperti itu, itu menjadi sesuatu yang wajib dilakukan, saudara-saudara. Karena itulah kelebihan Indonesia. Jadi, permainan 1-2 sentuhan, kemudian, tidak terlalu, apa ya, tidak, tidak terlalu lama, men-dribble pula. Yang penting itu, saudara-saudara. Itu harus dilakukan untuk membongkar pertahanan Bahrain dan berani melakukan eksekusi dari sekitaran kota penalti. Kalau kita bisa mengatasi Bahrain, saudara-saudara, kalau kita bisa mengatasi Bahrain, baru kemudian berpikir tentang Cina. Jadi, jangan berpikir Cina dulu, baru Bahrain. Bahrain dulu, baru Cina. Makanya ini saya juga, ya saya bilang tadi, saudara-saudara, kenapa sih kita terpancing oleh sideword-nya media Cina? Apalagi medianya tidak jelas. Jadi, supaya itu yang dipahami, gitu loh. Kita ini pertandingannya melawan Bahrain dulu, baru Cina. Jadi, fokus dulu ke Bahrain, baru nanti ke Cina, gitu loh. Jadi, jangan dibalik. Jangan terlalu banyak mengomentari apa yang terjadi di Cina sana. Media Cina mengatakan begini, ya biarin aja. Apalagi itu bukan media, bukan media besar. Bukan media yang punya pengaruh. Bukan. Itu media ya, media online biasa lah. Kalau di Indonesia itu kan, media online itu banyak, ribuan. Dan, tidak semuanya mempengaruhi, apa ya, kebijakan pemerintah. Tidak. Tidak semuanya menjadi key opinion leader. Tidak. Jadi, itulah. Jadi, fokus saja ke Bahrain dulu, baru ke Cina. Kalau kita bisa mengatasi Bahrain, baru nanti berpikir Cina. Dan melawan Cina juga tidak. Sebenarnya tidak terlalu susah-susah. Amat juga, kalau melihat hasil pertandingan Cina yang tidak terlalu baik. Karena tim nasional Cina sekarang, ini beda dengan tim nasional Cina 20 tahun yang lalu. beda. Kalau 20 tahun yang lalu, mereka punya pemain-pemain bagus, punya pemain-pemain abort, punya pemain-pemain yang di Liga Premier Inggris. Kalau sekarang ini, mereka punya pemain-pemain naturalisasi dari Brazil. Nah, itu. Jadi, fokus dulu ke situ. Dan saya yakin lah, Indonesia bisa, minimal ini ya, prediksi saya, kalau tidak bisa, kalau tidak, 6 poin ya, Indonesia bisa dapat 4 poin dari pertandingan melawan Bahrain dan dari pertandingan melawan Cina. Semoga, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, panjang sekali, lebar sekali. Kita sudah bicara dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Myangas. Semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Semuanya, saudara-saudara, semuanya tentang perjuangan tim nasional Indonesia menghadapi 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia Group C, putaran ketiga. 2 pertandingan tandang yang tidak mudah, saudara-saudara. Tidak mudah. Jangan pernah menganggap remeh. Jangan pernah memandang sebelah mata Cina. Jangan pernah memandang sebelah mata Bahrain. Ini semua pertandingan berat. Pertandingan berat tidak mudah. Fokus, fokus. Tidak usah sombong, tidak usah sesumbar, tidak usah jumawa, tidak usah teriak-teriak King Indo, King Indo, King Indo. Tidak usah. Santai saja, tetap menginjak bumi, fokus ke pertandingan, dan memenangkan pertandingan. Kalau bisa mendapatkan 6 poin, kalau tidak bisa, ya 4 poin sudah cukup. Kalaupun sial-sialnya, hanya dapat 2 poin dari 2 pertandingan, juga lumayan, saudara-saudara. Karena apapun ceritanya, Indonesia ini rankingnya di 129, jauh. Jauh di antara Bahrain, jauh di antara Cina, yang rankingnya di atas Indonesia, walaupun secara kualitas materi pemain, saudara-saudara. Jujur nih ya, kalau kita lihat kualitas materi pemain Indonesia, sekarang ini kualitasnya, materi pemainnya, khususnya dengan keberadaan pemain-pemain abort, pemain-pemain keturunan, pemain-pemain naturalisasi itu kualitasnya jauh lebih bagus. Dan ternyata itu keberadaan pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain keturunan itu sempat, konon katanya ya, konon katanya sempat membuat media. Nah ini media ya, saudara-saudara. Media di Cina. Jadi ini media, netizen lah, kira-kira seperti itu. Bukan ofisial, bukan sumber resmi, bukan pernyataan resmi dari pemerintah Cina, dari asosiasi sepak bola Cina, atau pelatihnya Cina, Branko, Ivan Kovit, atau pemainnya Cina? Bukan. Ini hanya media, dan medianya itu juga bukan media arus utama, bukan media yang besar, seperti SoCina Morning Post, atau Sin Hua, bukan. Ini hanya media, kalau nggak saya itu namanya 163.com. Itu dikutip oleh banyak media di Indonesia, dan kemudian heboh tentang katanya ini, pernyataan dari asosiasi sepak bola Cina, walaupun di situ saya juga nggak menemukan yang ngomong itu siapa? Memprotes tentang keberadaan pemain naturalisasi Indonesia, pemain keturunan Indonesia yang akan dilaporkan ke FIFA dan AFC. Itu, dan itu heboh di Indonesia menjadi perbincangan yang luar biasa ditanggepin sama PSSI, media Indonesia, media-media di Indonesia. Saya heran juga, ngapain gitu loh? Ngapain kalau saya jadi redakturnya itu, berita itu nggak akan naik, itu saudara-saudara. Karena sumbernya nggak jelas, itu loh. Salah satu fungsi jurnalisme itu ya sumbernya harus jelas. Siapa yang ngomong? Sumber A. Ada yang istilahnya, apa ya? Kalau itu sumbernya CD, eh ngapain? Dikutip, bikin heboh saja. Kecuali yang memang ingin menaikkan, apa ya? Clickbait. Kayak begitu sudah. Yang penting itu fokus. Kenapa? Karena FIFA sudah mesahkan. Kalau surat perpindahan asosiasinya itu sudah disahkan FIFA, ya sudah selesai urusannya. Nggak usah diperpanjang. Ngapain kan yang menentukan FIFA? Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah, ya mohon maaf. Namanya juga Gadungan. Tetapi kalau benar, saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna menghibur, menginspirasi, silakan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja. Skip. jangan ditonton. Tetapi jangan juga nyampah, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator Gadungan. Ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membanggongkan. salam olahraga dan merdeka.